Tapi yang lagi ramainya tuh, kalau misalkan mau lapor, mending ke netizen deh. Oke ya. Iya, rame ya. Pasti rame. Jadi mending ke medsos biar diramekan, nanti ada yang ngangkat isu tersebut. Nunggu final, karena rame. Oh, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat podcast. Pada kesempatan kali ini, kita berjumpa kembali dalam podcast bersama saya, Herawati. Saya disini tidak sendirian, kebetulan ada teman-teman saya. Sesama mahasiswa pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Matlaul Anwar, Banten. Di sebelah saya ada Telinda. Halo. Sebelahnya lagi ada Tenita. Hai. Ya, disini kita akan berbincang, akan membahas mengenai isu kekinian, yang mana sebentar lagi dalam hitungan hari kita akan melaksanakan pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah, serentak se-Indonesia. Kita akan bicara tentang kondisi dipandeglang mengenai money politik atau politik uang. Nah, money politik ini kan sering sekali jadi perbincangan bukan hanya kaum akademisi, bukan hanya di penyelenggara pemilu begitu, tapi juga sudah mulai masyarakat juga membicarakan tentang money politik atau politik uang. Kadang-kadang tidak terasa sebetulnya ternyata politik uang atau money politik ini adalah salah satu faktor yang bisa mencederai nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai dari pilkade itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya menurut Teh Nita bagaimana nih? Sebetulnya apa sih money politik itu? Terima kasih Teh Nita Hara, saya senang sekali akhirnya kita duduk bareng ya ngobrol mengenai money politik. Kalau menurut saya sih ya, kalau money politik itu penggunaan uang untuk menarik pemilih, tapi bukan hanya uang sih sebenarnya ya. Di penyelenggara sendiri yang sudah terjadi kita melihat bukan hanya uang, tapi ada bentuk barang, ada bentuk fasilitas yang diberikan oleh calon sadidat yang menjadi kepala daerahnya gitu, yang diberikan kepada pemilih. Nah, itu bukan hanya merusak integritas pemilu ya Teh Nita Hara sebenarnya itu, tapi juga menurunkan kualitas demokrasi politik itu sendiri gitu Teh Nita. Kalau saya Linda sendiri melihat fenomena money politik apalagi di kita nih ya, di daerah kita ya sekarang semacam ada pergumpulan begitu, kemudian dihadiri salah satu pasangan calon bupati misalnya dan wakil bupati, gubernur atau wakil gubernur begitu. Nah, setelah mereka selesai melakukan kegiatan pertemuan itu, ada semacam bagi-bagi sembako, bagi-bagi sarum, atau sirup atau apa begitu ya. Kemudian ada di sana tersisip perintah untuk ke salah satu calon itu sendiri. Nah, melihat fenomena money politik yang ada di kita bagaimana tuh Teh Linda? Benar banget Teh ya, emang beberapa hari ini memang semakin dekat pilkada nih luar biasa, bukan hanya money politik Teh, terdapat memang beberapa salah satunya integritas dari penyelenggara lah gitu kan, terus demokrasi yang cacat karena banyak yang bagi-bagi itu ya kan, masyarakat memang sangat ini sekali gitu kan, ngelumayankan ya Teh gitu, terus nah terkait itu memang kesejahteraan masyarakat juga diuji dalam hal ini karena banyak yang menggunakan money politik, apalagi yang dana kampanyenya ibaratnya besar, jadi bagi-baginya mungkin semakin besar. Nah, kalau melihat fenomena yang tadi banyak terjadi money politik itu sendiri, sebetulnya aturannya ada nggak sih kalau di kita sudah, bukannya itu jelas ya ada di undang-undang pilkada begitu, gimana tuh? Ada Teh, sangat jelas terdapat di undang-undang nomor 10 tahun 2016, ada di pasal 71, 72, dan 73 itu bisa dibaca oleh teman-teman sendiri, sangat jelas ada beberapa sanksi, misalnya sanksi secara administrasi lah, sanksi secara etik ya, kalau misalnya TNI Polri atau penyelenggara atau misalnya ASN itu ada sanksi etik dan sanksi pidana yang paling berat gitu. Ini kadang-kadang masyarakat sebetulnya paham bahwa itu money politik, tapi kemudian melakukan pembiaran. Nah, kalau ini dilakukan pembiaran, kemudian kita bersama-sama melakukan pembiaran itu, kira-kira dampak jangka panjangnya itu apa sih sebetulnya? Apa? Ini nggak ngaruh. Kalau bicara tadi, ini akan ngaruh terhadap kualitas demokrasi kita, sementara ini kita lakukan pembiaran karena memang tadi yang kita tahu ya di Pandai Gelang sendiri, jadi apalagi baru-baru ini kita ada banyak melihat begitu di media-media sosial media ataupun media yang ditulis oleh teman-teman jurnalis, itu ada kejadian kemudian tidak dinyatakan itu money politik, begitu, tapi kejadiannya ada dari apa yang didefinisikan tadi bahwa ada satu pengarahan untuk salah satu calon, kemudian ada iming-iming uang dan barang begitu, tapi kemudian ini juga perlu kita pertanyakan, apakah integritas terhadap penyelenggara yang kurang atau seperti apa ini? Kalau teman-teman melihat. Harusnya sih semua pendengar ya teman-teman yang ada yang lagi nonton kita nih, harusnya kita barang-barang itu sama-sama dengan kedepannya, mungkin kita harus lebih bijak ya dalam memilih ya. Kita jangan hanya berharap iming-iming uang dan lainnya gitu, kita harus memikirkan dampaknya lima tahun ke depan seperti apa. Dari situ ya mungkin kita harus mengedukasi ya, dalam arti kita yang agak mengerti gitu, kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat yang memang harus diberikan edukasi gitu terhadap. Apa dampaknya begitu kan, bahwa memilih kalau hanya sekedar dari uang dan barang yang diberikan saja, itu akan berdampak lima tahun ke depan begitu kan, kemudian ternyata ada sanksinya, bahkan sampai bukan hanya sanksi administrasi lewat pernyataan surat saja begitu ya, tapi ada pidananya juga begitu. Nah kemudian kalau bicara itu semua, kira-kira ada solusi apa selain harus kita mengedukasi bersama-sama, ini bukan hanya jadi kewajiban penyelenggara, bukan hanya jadi kewajiban teman-teman akademisi begitu. Selain edukasi memang harus melihat trek-rek lot calon itu teh, visi-visinya harus jelas, jangan hanya memang kita diiming-imingi sesuatu, kita milih ya kan, apalagi memang dikasih tadi itu, cuan kalau bahasa gaulnya teh. Jadi memang harus jelas visi-visi dan segala macam, jangan sampai masyarakat lagi yang dijadikan korban, korban politik lah, korban misalnya calon misalnya tadi itu, karena diusung banyak partai politik ya teh, menjanjikan apa gitu kan, saya yang pegang ini pegang itu gitu kan. PR kita masih sangat besar sekali berarti ya ini, selain daripada harus mengedukasi masyarakat, juga harus mengawasi penyelenggara-penyelenggara. Nah itu itu poin penting juga teh, poin penting teh nita itu. Terutama menyadarkan kembali tentang tadi memilih itu harus dilihat bukan cuma dari amplopnya berapa saat serangan pajar ya, tapi juga dari sisi visi dan misi berintegritas atau tidak, dia punya komitmen tidak untuk sama-sama menghasilkan demokrasi yang baik dengan tidak melakukan manipolitik itu. Dan kita sebagai pengirin juga ya teh nara, harusnya jangan bisa diprovokasi gitu ya, misalkan milih ini, milih itu gitu ya. Betul sekali itu. Kita harus dari hati nuran yang kita sendiri gitu, dari hara kita harus begini itu, ya harus kesadaran diri sendiri gitu, jangan sampai kita terpengaruh dengan pembangunan-pembangunan di luar. Apalagi dengan uangnya gitu ya, dengan manipolitik tadi. Terus memang teh, apa sih namanya kita juga sebagai masyarakat ya, saya pribadi harus berani gitu teh. Berani. Lapor? Lapor! Kalau lapor kemana tuh? Bisa lewat, mungkin kalau di... Kalau makanya mungkin. Ya lewat, kalau di desa mungkin di panwasnya gitu kan, atau tingkat kabupatenya di bawah seluruh. Nah jangan sampai juga tadi, sanksi-sanksi yang sudah jelas, tapi tidak dijalankan. Tapi tidak dijalankan dengan baik gitu, sesuai dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tadi teh. Tengang pilkada ya. Tengang pilkada. Tapi yang lagi rame-nya tuh, kalau misalkan mau lapor, mending ke netizen deh. Oke. Iya, rame ya. Pasti rame. Jadi mending ke medsos biar diramekan, nanti ada yang ngangkat isu tersebut. Nunggu final terame. Oh, begitu. Oke, obrolannya sangat menarik. Kesimpulannya apa nih buat masyarakat pesannya? Supaya manipolitik ini bisa sama-sama kita hindari, bisa sama-sama kita kurangi, kemudian pilkada bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya manipolitik. Kalau dari Telinda dulu gimana? PC-misi-nya harus jelas teh. Memilih harus dari PC-misi-nya. Artinya track record-nya juga harus jelas. Jangan sampai karena kita di ini-ini, kita memilih jadi sesuai arti nurani saja. Jangan sampai yang lalu-lalu terjadi lagi kita mau seperti apa nanti ke depan itu ada di kita. diri sendiri kita yang... 5 tahun ke depan ada di tangan kita ya. Ada di tangan kita gitu. Bagaimana kita menyikapi dari hari ini. Ya, betul. Jadi itu tadi selain daripada kita harus sama-sama mengawasi kegiatan ini. Apalagi 7 hari ke depan kita akan... Ya, 7 hari ke depan ya akan melakukan... Akan melaksanakan pencoblosan begitu di masing-masing TPS. Selain daripada ini jadi tanggung jawab penyelenggara, kita juga sebagai masyarakat harus melakukan edukasi bahwa harus berani untuk menolak manipolitik atau politik uang dan berani melaporkan kalau itu terjadi. Karena sanksinya jelas tadi ada administrasi, sanksi etik, ada juga sampai pidana begitu kurungan ya. Satu lagi terakhir, kita jangan ada yang golkut ya teman-teman ya. Kita harus jadi pemilihan cerdas, kita harus memilih semuanya ya. Dan ini masa depan kita yang lebih baik adalah masa depan. Suara kita mahal. Oke. Jangan golkut. Oke, itu mungkin. Itu saja podcast kita pada malam hari ini. Nanti kita akan berjumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.